Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyebut bom Israel selama enam hari setara dengan bom Amerika Serikat ke Afganistan selama satu tahun. Retno mengutip pernyataan militer Israel yang mengklaim dalam kurun waktu enam hari pertama pasca operasi, IDF telah menjatuhkan 6.000 bom seberat 4.000 ton ke Gaza, Palestina. Hal tersebut disampaikan Retno dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin 27 November 2023. Dalam kurun waktu enam hari pertama saja, militer Israel mengklaim telah menjatuhkan 6.000 bom seberat 4.000 ton. Dan sebagai perbandingan, Amerika Serikat menjatuhkan jumlah yang hampir setara di Afganistan dalam waktu satu tahun. Retno menyebut Gaza tengah mengalami bencana kemanusiaan imbas serangan Israel. Pasalnya Israel memblokade total jalan membatasi masuknya listrik, makanan, serta bahan bakar ke Gaza. Pada 23 November 2023, Kantor Berita Pemerintah Palestina mencatat lebih dari 14.800 korban jiwa, di mana 10.000 atau 68% dari angka korban merupakan anak-anak dan perempuan. Selain itu juga tercatat jumlah korban luka mencapai 36.000 orang, yang mana sebagian besar juga merupakan anak-anak dan perempuan. Sejak Jumat 24 November 2023, gencatan senjata mulai berlangsung. Bantuan kemanusiaan pun silih berganti memasuki gerbang rafah untuk disalurkan ke Gaza. Ratusan truk bantuan berhasil masuk dan menyalurkan kebutuhan warga Gaza seperti makanan, obat-obatan, selimut, dan keperluan lainnya. Tak hanya itu, 129.000 liter bahan bakar serta gas untuk memasak juga sudah terselurkan kepada warga Gaza. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!